Intro Resmi dilamar, intip deretan potret Haris Friza dan Cutsifa menuju halal Haris Friza dan Cutsifa telah resmi bertunangan pada minggu, tanggal 16 April tahun 2023 Kini tinggal selangkah lagi mereka akan menuju pelaminan dan menjadi pasangan halal Berikut sederet potret Syahdu Sifa dan Haris di momen lamaran Youtuber sekaligus pesenetron Haris telah resmi bertunangan pada minggu, tanggal 16 April tahun 2023 Pasangan beda usia 4 tahun ini melangsungkan lamaran di Hotel J.W. Marriot, Jakarta Selatan Momen lamaran Haris dan Sifa berlangsung dengan meriah dan lancar Adat Aceh begitu kental melingkupi proses lamaran keduanya Haris dan Sifa dikabarkan dekat usai kedapatan membuat konten TikTok bersama di Aceh Kini keduanya telah sah bertunangan dan selangkah lagi menuju pelaminan Dalam momen lamaran kemarin pun keduanya terlihat serasi seolah memang ditakbirkan bersama Aura penuh cinta dan Syahdu begitu melingkupi acara sakral tersebut Berikut sederet potret Haris dan Sifa di momen lamaran Lamaran dengan tema pink dan merah Pernikahan Haris dipenuhi dengan nuansa ceria dominasi merah dan pink Sifa mengenakan dress glamour berwarna pink serasi dengan Haris Di sisi lain, pihak keluarga untuk perempuan mengenakan warna merah dan pria memakai pink Momen Syahdu Haris sambut Sifa Haris Friza tak kuasa menahan Haru saat melihat calon pendamping hidupnya memasuki aula pertunangan Cut Sifa yang didampingi tiga orang bocah kecil saat memasuki aula juga tak kalah haru Keduanya saling tatap dengan mata yang berkaca-kaca Haris Friza menyampaikan keinginannya melamar Cut Sifa Haris Friza dengan serius menyatakan keinginannya untuk melamar Cut Sifa Pria berusia 29 tahun itu berjanji akan akan selalu membahagiakan serta menjaga Cut Sifa Dia mengatakan akan selalu bersama Sifa dalam suka dan duka Momen Syahdu Cut Sifa terima lamaran Haris Friza Cut Sifa menerima lamaran Haris Friza dengan tangisan Haru sekaligus bahagia Kakak dari mempelai wanita itu juga mengucapkan kata-kata menyentuh yang menyelipkan doa serta harapan agar bisa menjaga hati mereka berdua sampai waktu yang ditetapkan tiba Momen Haru Ibunda Haris dan Sifa masing-masing pasangkan cincin Ini nih momen yang paling syahdu selama acara lamaran berlangsung Ibunda Haris maupun Sifa bergantian memasangkan cincin ke pasangan ini Selain cincin, Sifa juga mendapatkan gelang emas Aceh murni dari Ibunda Haris Cut Sifa dan Haris Friza tunjukkan pelakat cinta Pada momen sakral tersebut, Haris Friza dan Cut Sifa berfoto memamerkan bukti cinta mereka Keduanya menandatangani pelakat yang bertujuan sebagai janji pengikat cinta Raut bahagia tak bisa disembunyikan dari pasangan ini Dalam momen lamaran kemarin, Haris Friza tak henti-hentinya dibuat terpukau oleh aksi Cut Sifa Bintang film Tajwit Cinta itu menampilkan sebuah tarian khas Aceh yang membuat Haris Friza terpana Haris dan Sifa pamer cincin Resmi bertunangan, Haris Friza dan Cut Sifa memamerkan jari manis mereka yang berhias cincin Dua sejoli ini terlihat bahagia sambil tersenyum malu-malu Haris dan Sifa tinggal selangkah lagi menuju halal Semoga lancar sampai pelaminan ya Cut Sifa dan Haris Friza memiliki persona yang sudah mampu disandingkan dengan pasangan remaja lainnya yang juga digandrungi oleh para penonton setia Kabarnya banyak pihak yang menyebut bahwa Cut Sifa dan Haris Friza juga memiliki banyak kecocokan dalam berbagai hal Kabar kedekatan Cut Sifa dan Haris Friza merupakan salah satu hal yang membuat Sinetron Tajwit Cinta menjadi tayangan favorit masyarakat Indonesia Tidak hanya Cut Sifa dan Haris Friza, kemistri antara Alina dan Ilham juga sukses mencuri perhatian sehingga Tajwit Cinta mampu berhasil menduduki posisi lima besar rating acara televisi tertinggi Lalu benarkah kedua tokoh tersebut terlibat cinta lokasi yang sehingga mampu membuat penonton bapar Terima kasih telah menonton